assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman nah teman-teman kita semuanya saja ya bila mana menanam tanaman tanaman apa saja ya teman-teman baik tanaman hias maupun anggrek sayuran apa saja kalau tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur bahkan berbunga cantik-cantik itu adalah merupakan idaman dari semua pecinta tanaman ya nah kemarin ada teman aku teman-teman yang ke rumah ya dan dia menikmati sekali anggrek-anggrek yang berada di rumah ini rimbun sehat dan semuanya banyak nah kebetulan memang saat ini anggrek-anggrek yang saya miliki di rumah ini lagi berbunga semuanya teman-teman dan temanku ini memiliki beberapa anggrek bulan ya teman-teman ya ingin ingin minta dirawat supaya hidup karena kemarin mungkin dibelinya dari kiosk ya dari kiosk bunga atau moros dari buah itu di kondisi di software dan pakai media nah setelah bunganya rontok berguburan lama-kelama kan anggrek ini seperti tidak sehat ya teman-teman ya dan batangnya itu membusuk nah untuk itu minta tolong untuk dirawat dan sekarang ini sudah memasuki minggu ketiga nah teman aku itu kepingin memiliki anggrek yang juga mau berbunga dan daunnya juga rimbun gitu ya bunganya lebat seperti ini teman-teman dan juga ini juga anggrek bulan ya teman-teman ya anggrek bulan yang punya saya nah seperti ini dia itu ingin memiliki anggrek bulan itu bisa hidup dan nantinya itu bisa keluar bunganya seperti ini teman-teman dan karena dia juga belum berpengalaman kemarin itu ke rumah dan juga saya praktekkan bagaimana memberikan pertolongan kepada anggrek anggrek ini yang mau mati ya teman-teman pokoknya hidupnya itu sudah mulai tidak sehat nah saya bilang ini mesti direpoting harus dipindahkan di media yang baru sehingga anggrek ini nantinya akan beradaptasi di media yang baru dan bisa tumbuh dan tertolonglah anggreknya juga nanti bisa berbunga seperti ini dulu waktu aku masih beli ya di awal-awal itu beli beberapa batang beberapa pot itu sama teman-teman karena kios bunga untuk mempermudah cara bawanya untuk transportasi itu biar mudah karena apa ya namanya faktor itulah sehingga penjual atau nursery anggrek itu menggunakan soft pot dan juga media yang ringan untuk dibawa ya teman-teman seperti los putih itu biasanya dan teman aku juga kepingin teman-teman memiliki anggrek-anggrek yang berbunga cantik seperti milikku ini nah nah kemarin sekitar tiga minggu yang lalu itu saya lakukan penyelamatan ya teman-teman dan coba kita akan lihat hasilnya seperti apa kemarin itu sudah mati teman-teman dan sudah sepertinya sudah tidak bisa tertolong tapi alhamdulillah ternyata setelah mendapatkan tiga minggu ini mulai ada kehidupan bahkan akarnya ini sudah mulai kumbu dan mulai merambat nah jadi teman aku itu kepingin sekali memiliki dan belajar untuk apa untuk merawat anggrek ya teman-teman ya bolehlah kita bantu dan kita coba untuk rawat semoga semoga saja nanti kedepannya anggrek-anggreknya itu juga seperti anggrek-anggrek milikku yang dulu saya juga masih belajar ya masih mencari tahu dan sekarang ini ternyata anggrek-anggrek ini bisa tumbuh dengan baru oke teman-teman kita akan lihat ya anggrek-anggrek yang tiga minggu yang lalu ini kita repot repot dan nanti satu lagi ya anggrek bulan yang kelihatannya kurang sehat ya akan kita repot juga dan akan kita tempel di kayu walaupun anggrek bulan ini bisa kita tolong dan kita tempel di kayu dan insyaallah nanti juga akan hidup dan bisa beradaptasi di tempat yang baru ya teman-teman ya oke teman-teman kita mulai ya teman-teman ya ya Terima kasih telah menonton 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 Sampai Tentu Bagi anggrek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini ya Seperti ini Setelah kita repot Kita ganti media Kita treatment Anggrek Ini bisa tumbuh Nah ini juga teman-teman Ini kemarin Juga sama ya Jadi ada beberapa Dan yang lainnya itu Sudah kita kembalikan ke teman-teman Yang memang minta tolong Untuk dirawat gitu ya Dan ini ya Dan ini saya biarkan Menguning Tapi Akarnya ini sudah keluar ya Teman-teman ya Sudah seperti ini Dan daunnya ini juga sudah Mulai tumbuh bagus Bahkan sudah ada daun mudanya ya Teman-teman ya Nah seperti ini Nah ini teman-teman ya Akarnya ya Jadi Insya Allah Dari pertolongan Dari Anggrek yang Mulai Tidak sihat Ini ternyata Dengan Ditempel ya Di kayu Anggrek ini Bisa tumbuh kembali Bisa hidup kembali Oke teman-teman Kita coba ya Untuk praktekan Cara menempel Anggrek Anggrek ya Bulan Yang sudah Mulai mati Itu Kita akan Pindahkan Di media baru Dan juga Eh Apa Namanya Kita coba untuk rawat Oke Teman-teman Kita akan Coba ya Yang satunya Anggrek yang satunya Mudah-mudahan Semua saja Yang Eh Aku rawat Dan aku tolong Ini menjadi Anggrek yang Bagus-bagus Bisa berbunga Rimbun-rimbun Hahaha Alangkah senangnya Nanti Anggrek-anggrek yang Sudah Eh Diharapkan Tidak Hidup Ternyata Masih bisa Tertolong lagi Oke teman-teman Eh Kita akan Kita akan Lakukan ya Untuk perawatan Anggrek Dan penyelamatan Anggrek wszystko Suchan Sudah Sudah Masih Bah tradition Nah teman-teman Pasti ada sabun Anggrek yang akan kita rawat ya teman-teman Nah teman-teman Ada sabun Anggrek yang akan kita rawat lagi ya Teman-teman ya Jadi Khusus untuk Anggrek bulan Ini Sama saja ya teman-teman Secara untuk merawat dan menempel Cuman Untuk Anggrek bulan ini Setelah kita berjalan Ataupun Anggrek bulan ini Tidak sampai kena Pamanan sendal matahari Yang pertama Yang kedua Juga jangan sampai terkena Kecuran air bujanya Jadi Anggrek bulan Yang ini Boleh di tempat yang sebuah Tapi sesekali itu Tidak mendapatkan Kapanan Tidak terkena Yang tinggi saja ya Tidak terlalu panas Kalau terlalu panas Nanti Daunnya ini akan Terusong ya Tidak terlalu panas Daun-daunnya Maupun Akarnya ini nanti akan Lonyap ya Teman-teman ya Dan Anggrek bulan ini Setelah aku coba Rawat Seperti halnya Anggrek dendro Ternyata Tidak Kita tempel di kayu Sebenarnya ini Misalkan kita Kasih gantungan Gitu ya Ini juga bisa Tidak terlalu panas Seperti ini Seperti Anggrek yang kita tempel Itu juga kita Gantungan Ini juga bisa Tidak terlalu panas Misalkan Kita Kita Kuntungan Dan Ini teman-teman Akarnya Ini juga Sudah Mulai Banyak yang Keluar Dan Ini Kemarin Ini Daunnya Sudah Selanjutnya Teman-teman Dan Ada Seberapa Daunnya Yang saya Pertahankan Karena Saya rasa Ini Masih Bisa Dipertahankan Dan Setelah Ini 2000 Kalau Yang ini 30 Ini 20 Dan Ini Sipon Juga Sudah Keluar Atwarnya Jadi Akan Juga Saya Tambahkan Untuk Tamparan Dari Samput Selapa Biar Nanti Itu Bisa Untuk Percepatan Perambatan Akar Dan Ini Akan Saya Taruh Di Wot Karena Kalau Wot Itu Saya Taruh Di Atas Kulang Teman Teman Jadi Waktu Penyiraman Ini Akan Mudah Dan Mudah Dijangkau Ya Teman Ya Penyiramannya Mudah Memutukan Juga Dan Kita Bisa Lihat Lebih Memantul Lebih Memeriksa Itu Akan Lebih Mudah Nah Nah Bisa Dilihat Lebih 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 Karena Akarnya Ini Juga Sudah Banyak Yang Keluar Seperti Juga Dendro Bila Kita Rawat Dan Kita Repoting Kita Lakukan Perawatan Dengan Cara Menempel Di Kayu Ini Ternyata Lebih Cepat Nah Seperti Ini Oke Teman Teman Ini Juga Akan Saya Taruh Di Pot Ini Dan Ini Akan Saya Kasih Ini Teman Teman Ngarak Ya Teman Teman Ya Sampai Penampas Kemana Arang Ini Juga Kemudian Yang Lebih Ya Selain Itu Juga Kita Tambahkan Koko Fit Ini Ya Teman Ya Kok Fit Juga Arang Kayu Nah Nanti Akan Dijadikan Media Yang Bagus Sekali Untuk Perawatan Tapi Kalau Teman Teman Di Rumah Hanya Memiliki Arang Kulisan Gak Paham Memiliki Kok Fit Seperti Juga Boleh Kita Kayu Ini Dan Kita Berikan Kita Cor In Juga Boleh Pokoknya Teman Teman Semuanya Dari Media Apa Yang Tersedia Pak Oke Baik Nah Jadi Untuk Penyelamatan Anggrek Ini Namanya Anggrek Tulan Itu Tidak Seja Ya Untuk Penyelamatannya Tapi Untuk Penempatan Memang Anggrek Tulan Ini Lebih Sensitif Ya Teman Teman Ya Kalau Kayunya Kita Cor Dengan Semen Berat Nanti Kalau Berat Itu Tidak Takut Kalau Jatuh Atau Bukuran Gitu Kalau Sembol Sumpah Nanti Kalau Ini Teman Teman Yang Kita Semen Ya Jadinya Walaupun Potnya Kekil Ini Berat Dan Bila Kita Taruh Dekatnya Kolam Di Bukit Kolam Di Tembok Ini Tidak Tawafin Kalau Tenggol Nah Teman Teman Inilah Penyelamatan Dari Anggrek Bulan Jah Dari Teman Teman Aku Dan Bisa Kita Selamatkan Nanti Sekitar Satu Tidak Ini Sudah Sempurna Untuk Pengakarannya Dan Perkumbuhannya Nanti Kita Akan Kembalikan Ke Teman Teman Kita Kondisinya Tidak Berbeda Teman Teman Yang Durnya Itu Mendekati Masih Tapi Ini Sudah Mulai Ada Di Depan Oke Teman Selamat Mencoba Jangan Takut Untuk Memindahkan Anggrek Dari Media Seperti Software Dan Mungkin Juga Bisa Melakukan Repoting Itu Akan Lebih Bagus Dan Berlukan Pertolongan Untuk Perawatan Anggrek Nah Teman Saya Kira Cukup Sekian Semoga Teman Teman Apa Namanya Bisa Mencubanya Dan Sampai Jumpa Lagi Semoga Bermanfaat Pertamanya Adalah Teman Teman Pemula Yang Teman Tanya Oke Teman Teman Jangan Lupa Selalu Dukung Channel Aku Dengan Cara Like And Share Comment Dan Subscribe Juga Selalu Aktifkan Notifikasi Sampai Jumpa Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh